Bersama kami di editorial media Indonesia, Bang Gaudens kalau kita berbicara mengenai data bang, persoalan data kan memang sudah cukup lama bang ya kalau kita berbicara mengenai data penerima bansos dan kemudian data hal-hal lain juga yang berkaitan. Nah bisakah kemudian kita bisa yakin bang bahwa proses pencarian data, mendapatkan data yang betul-betul akurat kalau kita bicara mengenai warga yang berhak mendapatkan vaksin pada saat nanti sudah ditemukan itu bisa terselesaikan dalam waktu singkat. Ya mestinya sebisa ya kalau ada kemauan, persoalan di Republik ini kan tidak ada kemauan untuk menentaskan semua itu. Katakanlah misalnya data pemilu, data pemilih pada pemilu, pemilu diselenggarakan sejak 1955, justru data pemilihnya jauh lebih bagus pada pemilu pertama di 1955 daripada pemilu 2019 misalnya. Itu artinya kita tidak pernah mau belajar. Tetapi yang harus diketahui oleh publik itu bahwa vaksin itu bukan satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan COVID-19. Kita jangan berharap pada vaksin tetapi melupakan paling pokok itu protokol kesehatan menjaga jarak. Kita tahu misalnya bagaimana penyakit cacar misalnya ketika vaksin ditemukan pada 1796, 1796 ditemukan vaksin cacar. Dunia baru dinyatakan bebas dari cacar itu kan pada tahun 1980 itu artinya dibutuhkan 1840 tahun, 184 tahun untuk bebas dari cacar. Begitu lamanya ya. Dan sampai sekarang itu baru tiga penyakit di dunia, baru tiga penyakit menulak di dunia yang bisa diselesaikan dengan vaksin. Ada polio, ada cacar ya, ada vaksin penyakit pada sapi misalnya. Apakah ini artinya bahwa akan terjadi juga dengan virus corona ini bang? Itu artinya vaksin itu bukan satu-satunya senjata pamungkas untuk menyelesaikan COVID-19. Karena itu bersamaan dengan menyiapkan vaksin, jangan pernah lupa tentang protokol kesehatan. Memakai masker itu penting, menjaga jarak itu penting. Sering mencuci tangan ya penting. Apakah memang selama ini terlihatnya masyarakat memang karena sudah melihat bahwa vaksin akan segera ditemukan, akan segera diseluruhkan, mereka melonggarkan protokol kesehatan bang? Ya data-data memperlihatkan bahwa angka positif COVID-19 setiap hari itu di atas 4 ribu. Itu artinya memang sangat longgar sekali menerapkan protokol kesehatan. Tingkat kematian juga di atas 10 ribu sekarang. Lalu kalau misalnya kita mau mengingatkan kembali bang, protokol kesehatan bagian malah caranya bang? Ini kan sudah sosialisasi sudah semakin banyak, sudah cukup panjang. Apakah memang masyarakat sudah bosan atau seperti apa hingga kemudian mereka menganggap bahwa protokol kesehatan mulai dilupakan begitu? Ya menurut saya sih bosan itu manusiawi ya. Siapa sih yang tidak bosan kalau hanya berada di satu tempat. Tetapi bosan itu tidak boleh mengalahkan, menyelamatkan nyawa. Nyawa di atas segala-galanya. Karena itu patut dipertimbangkan perintah Presiden Jokowi untuk melakukan lockdown pada tingkat lokal, pada tingkat mikro, pada tingkat RT, RV atau basis-basis. Yang sekarang dilakukan ini kan melakukan PSBB pada tingkat yang begitu luas, pada tingkat provinsi misalnya di DKI Jakarta, atau pada tingkat kabupaten kota. Padahal titik merah dari COVID-19 itu tidak pada seluruh wilayah itu. Akhirnya pada tingkat RT, tingkat lingkungan atau tingkat perumahan tertentu. Kenapa bukan di perumahan itu yang dilakukan lockdown misalnya. Tapi kemudian mana seluruhnya. Tapi kalau kita bicara vaksin nih Bang, kalau kita sedikit memburu-buru begitu ya, katakanlah kemudian penemuan vaksin ini diminta untuk dipercepat. Baik untuk penyiapannya maupun juga proses penemuannya begitu. Ini bisa mengurangi efektivitasnya tidak sih? Tentu tidak lah. Yang paling penting itu kan jangan mengingkari langkah-langkah ilmiah. Hanya untuk kepentingan politis misalnya supaya dianggap berhasil menangani COVID-19, diterabas semua langkah-langkah ketetapan-ketetapan ilmiahnya. Itu yang tidak boleh dilakukan. Sekarangnya kan pada fase ketiga ya, dilakukan percobaan pada orang itu yang sedang dilakukan di Bandung dengan vaksin dari Cina. Juga vaksin dari, apa, vaksin yang dibuat oleh putra putri Indonesia dengan nama vaksin merah putih itu. Tetapi yang paling penting yang perlu dipikirkan, Indonesia itu dengan 172 juta jiwa penduduknya, itu pangsa pasar terbesar untuk vaksin gitu. Jangan sampai untuk kepentingan bisnis, vaksin yang abal-abal juga bisa masuk. Itu yang tidak boleh gitu. Nah itu untuk mencegah hal itu terjadi bagaimana Pak? Ya untuk mencegah itu ya dilakukan robmed persiapan vaksin itu. Karena itu Presiden sudah memerintahkan, jangan menunggu vaksin yang ada baru disusun regulasinya. Regulasi itu disusun dari sekarang, mudah-mudahan minggu depan sudah keluar sebelum vaksinnya sudah diterapkan di Indonesia. Baik, kita jeda kembali Bang Gaudensius. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usaha jeda berikutnya. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, Bang Gaudensius. Vaksin ini tampaknya bisa menjadi salah satu, bukan salah satu lagi, tapi bahkan mungkin satu-satunya jalan Bang. Untuk betul-betul kita bisa mengalahkan virus Corona ini. Kenapa? Karena masyarakat tampaknya tidak bisa diandalkan Bang ketika untuk meminta disiplin dalam protokol kesehatan. Seperti yang kita diskusi dengan tadi, mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang mengabaikan. Bahkan kalau kita cermati dalam beberapa bulan nanti akan ada pilkada serentak. Dimana tampaknya, mudah-mudahan tidak, kerumunan itu pasti akan terjadi. Nah ini bagaimana Bang kemudian? Akhirnya mungkin pemerintah akan melihat bahwa vaksin ini sebagai satu-satunya jalan, supaya kemudian kita bisa mengalahkan virus Corona. Vaksin satu-satunya jalan, iya. Nah, tetapi persoalan tadi kan yang dikemukakan di editorial itu, data tentang siapa penerima vaksin, itu yang diragukan. Kenapa diragukan? Fakta menunjukkan bahwa bangsa ini belum rapi tentang data ya. Persoalan administrasi kependudukan itu persoalan yang paling berat yang ada di Republik ini. Mengapa demikian? Untuk pemilu yang dilakukan sejak 55 saja, sampai sekarang itu belum tuntas terkait dengan data pemilihnya. Data bahan sosial, jelas-jelas orang miskin di depan mata misalnya. Belum tentu dapat. Datanya sejak beradul, kan. Apalagi data tentang vaksin. Berbicara vaksin itu bukan berbicara tentang kesehatan saja. Di sana ada komersialisasi di sana. Ada duit di sana. Jadi segala sesuatunya itu yang harus dipersiapkan. Yang sekarang harus dilakukan pemerintah, bang. Yang pertama harus dilakukan. Kalau kita misalnya mau berbicara untuk memperbaiki data sambil menunggu uji klinis ini selesai, itu apa bang? Ya, menyiapkan regulasinya. Karena itu tepatlah Presiden Jokowi ketika memerintahkan tim penanggulangan COVID-19 ini. Untuk menyiapkan regulasi terkait dengan vaksin. Jangan menunggu vaksinnya ditemukan, baru menyiapkan regulasinya. Nanti tergagap-gagap kita. Bagaimana supaya bisa mempercepat proses pemberian vaksin itu supaya kemudian kita tidak bernasib pada saat kita jaman dulu, bang? Ketika Bang Gaudes menyampaikan tadi, beberapa penyakit menular itu baru bisa dituntaskan butuh ratusan tahun. Ya, mindset kita. Jangan sampai mindset kita itu direcoki bahwa vaksin itu, kalau ketemu vaksin, sebebas-bebasnya kita. Tetapi jangan lupa, vaksin itu bukan segala-galanya. Hidup sehat itu jauh lebih penting daripada vaksinnya sendiri. Karena itu, jangan pernah tinggalkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu sangat mudah sekali kok. Hanya mencuci tangan. Bahkan di Indonesia itu ada peraturan presiden tentang cuci tangan yang dikeluarkan 20 tahun lalu. Sekolah-sekolah itu wajib diajarkan cuci tangan dan wajib ada tempat cuci tangan. Kalau lihat di Indonesia, hampir yang sekolah yang memenuhi kriteria itu nggak sampai 60 persen. 40 persennya itu sekolah-sekolah itu belum ada tempat cuci tangannya. Itu artinya, walaupun ada regulasinya, penerapannya yang susah. Baik, Bang Gauden kita berharap semoga kemudian proses pendataan penerima vaksin ini bisa berjalan dengan baik, betul-betul siap, vaksin segera ditemukan, tapi kemudian masyarakat betul-betul tidak lupa dengan protokol kesehatan. Terima kasih Bang Gauden telah bersama kami di editorial media di Indonesia. Selamat pagi Bang. Bagus, vaksinasi bisa menjadi penentu bisa tidaknya kita lepas dari petaka corona. Negara harus memastikan bahwa vaksin untuk semua tanpa terkecuali. Satu saja yang luput, ia bisa mengganggu upaya mengenyahkan COVID-19 dari Indonesia. Kepada yang tidak mampu, negara wajib membantu. Kepada mereka yang berpunya, negara harus melempangkan akses untuk mendapatkannya. Semua itu harus dipersiapkan mulai saat ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia. Selamat pagi.